Indonesia Today, pemerintah mengindikasikan tidak akan memperpanjang diskon pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk kendaraan bertenaga mesin 1.500 cc dengan rentang harga 200-250 juta rupiah. Diskon PPNBM ini berakhir pada 31 Maret lalu. Lantas apakah hal ini mempengaruhi dari beli masyarakat untuk kendaraan roda 4? Kita simak liputan berikut. Diskon pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM 50% untuk mobil bertenaga mesin 1.500 cc ke bawah dengan kandungan lokal minimal 80% dan rentang harga 200-250 juta rupiah yang berlaku sejak Maret 2021 telah berakhir pada 31 Maret lalu. Sementara itu untuk kendaraan LCGC, konsumen yang sebelumnya dibebankan PPNBM 0% alias gratis per 1 April menjadi 1%. Perubahan ini berlaku hingga Juni mendatang. Kemudian pada Juli sampai September naik menjadi 2% dan 3% pada periode Oktober hingga Desember 2022. Perubahan skema insentif PPNBM kendaraan bermotor ini artinya berpengaruh pada harga jual. Dimas Aska dari Toyota menyebutkan, kelas LCGC seperti Kalia dan Agia harganya akan naik 2 juta rupiah. Sedangkan harga Avanza dan Reiz yang sebelumnya mendapat diskon PPNBM sebesar 7,5% kini kembali normal. Dan sekarang LCGC masih berjalan, jadi harapannya juga buat konsumen atau buat market ya digunakanlah kesempatan ini untuk satu bisa memiliki mobil dengan harga yang mungkin lebih terjangkau. Nah untuk harga harga 200-250 juta itu berarti sudah normal sekarang harganya? Sekarang dengan kondisi sekarang mengikuti peraturan sudah dalam keadaan yang normal. Sementara di segmen LCGC, pabrikan Honda, harga unit Brio Satya rata-rata naik sebesar 4 juta rupiah menjadi 184 juta rupiah. Dengan berubahnya skema PPNBM yang berlaku mulai 1 April 2022, maka timbul pertanyaan, apakah minat masyarakat untuk membeli kendaraan roda 4 masih cukup tinggi? Saya tidak terlalu menjadi pertimbangan, karena kan hal kayak mobil itu sudah jadi satu kebutuhan. Jadi ya kalau menurut saya sih ya range harga, kalau PPN saat ini sudah berakhir, bagi saya tidak terlalu masalah. Apakah mobil yang saat ini dicari memang dari awal tidak termasuk yang skema dapat diskon itu? Ya, tidak termasuk dalam skema itu juga. Itu lebih baik di compare aja antara mobil yang pengen dibeli, menghitung pajaknya atau di up mobilnya aja gitu. Ya paling kayak gitu. Apabila di up itu gimana? Misalkan aku pengen city car dengan pertimbangan PPNnya sudah hampir menyentuh mobil yang kayak SUV, SUV aja gitu. Kalau bisa sih diperpanjangin itu SUV ya. Kadang kan peraturan dari Kemenkyo itu suka berubah-berubah ya gitu. Tergantung requestan usernya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto di Indonesia International Motor Show atau IIMS Hybrid 2022 Kamis lalu memberi sinyal bahwa pemerintah belum akan memperpanjang pemberian insentif seiring dengan berakhirnya diskon PPNBM 31 Maret lalu. Kalau demandnya sudah cukup, cukup-cukup. Tapi yang di bawah 200 juta ini berlangsung sampai Desember dan turun setiap kuartal. Pemerintah kan sudah memberikan insentif dalam PP73 dan beda berbasis kepada emisi. Emisi nol bayar PPNBM lebih rendah daripada yang emisinya lebih rendah. Air Langga menambahkan, pemerintah menganggarkan diskon pada 2022 sebesar 3,46 triliun rupiah. Sementara realisasi pada tahun 2021 mencapai 4,63 triliun rupiah. Mahardika Utama, Fordanto Bimantoro, Jakarta